Halo semuanya kembali lagi di channel AutoHeadsCar sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah like, komen, dan share disamping saya ada satu unit mobil Kijang Innova tipe G diesel selamat menikmati selamat menikmati baik teman-teman disini saya akan menjelaskan pada bagian depan terlebih dahulu untuk lampunya disini halogen ya bawah lamp halogen dan lampu kecilnya juga sama bawah lamp halogen lalu dibawahnya disini ada lampu sand yang di list berwarna hitam lalu di bawah sini ada lampu fog lamp dan grillnya disini berwarna hitam jadi terlihat lebih mewah dan di list berwarna chrome sampai ujung sana penempatan plat nomor di tengah lalu disini ada emblem toyota baik saya akan menjelaskan pada bagian mesinnya teman-teman innova yang saya review ini menggunakan mesin 2400 cc diesel menggerak roda belakang nah ini mesinnya sudah tercover ya lalu disini sudah ada fitur keselamatan yaitu ABS dan lain sebagainya lalu disini ada cover untuk meredam suara mesin dieselnya yang seperti kita tahu suara diesel dari toyota kenceng ya berisik jadi dikasih meredam untuk meredam suara dieselnya toyota kijang innova ini menggunakan mesin 2400 cc dengan menghasilkan tenaga 147 hp dengan torsi maksimum 360 Nm saya akan menjelaskan pada bagian samping disini pada bagian spion sudah ada lampu sen lalu pada bagian ban disini sudah menggunakan pelak two tone dua warna dengan lebar ban 205x65 ukuran pelak R16 banyak disini sudah menggunakan cakram ya jadi lebih safety dalam berkendara sudah ada ABS IBD dan lain sebagainya lalu disamping sini ada melakukan bodi untuk ke aerodinamisan saat berkendara terutama berkendara di kecepatan tinggi untuk pengaturan spion disini teman-teman sudah elektrik ya tetapi untuk pelipatan spionnya masih manual belum otomatis di atas ini ada talang air sudah standar sampai baris kedua lalu disini tangki bensin dan ban belakang ini belum cakram ya masih tromol remnya oke teman-teman saya akan menjelaskan pada bagian belakangnya baik teman-teman saya akan menjelaskan pada bagian belakang disini sudah ada Heikman stop lamp lalu di atas itu antenanya sudah seripiu dan rear wiper lampu rem lampu sen lalu disini ada penempatan plat nomor kamera mundur dan sensor parkir dua titik untuk memudahkan kita saat parkir ada emblem Innova di belakang sini dan disini ada emblem Kijang 2.4 G nah 2.4 ini adalah mesin dari Innova Ribbon ini dan G adalah tipenya baik teman-teman saya akan menjelaskan pada bagian door trim disini untuk pengaturan jendela dan pengaturan spion lalu ada speaker, cup holder dan disini bahannya fabric ya ini ya berwarna coklat ada tweeter dan diseluruhan disini bahannya ini ya hard plastic dan dibawah sini sudah ada lampu dibawah ini untuk safety jadi ketika kita buka pintu dari belakang bisa lihat kalau ini pintunya sedang terbuka pada bagian setir disini sudah ada airbag dan di list silver lalu ada audio steering switch sebelah kiri untuk mengatur volume dan mengganti musik bisa mengangkat telepon juga disini ya teman-teman pengaturan setirnya disini bisa tilt dan teleskopik jadi kita bisa mengatur setir ini sesuai dengan kenyamanan kita berkendara lalu pada bagian jok disini bahannya fabric ya bisa diatur naik turun maju mundur dan mengatur kerebahan design visor CC driver sudah ada vanity mirror ya teman-teman lalu ada ruang penyimpanan kacamata dibawah di atas ini ada lampu dan disini sepian tangannya bisa ada index view head unit ada mode hemat ban bakar dan ada indikator passenger airbag ada VSC dan disini transmisi otomatis rem tangan cup holder dan ruang penyimpanan lalu disini ada ruang penyimpanan kecil di atasnya dan dibawahnya juga ruang penyimpanan yang bisa dikunci baik teman-teman disini saya akan menjelaskan door trim sisi baris kedua sama seperti yang di depan disini bahannya fabric dan ada power window cup holder dan speaker nah dibawah sini ada lampu ya untuk safety jadi ketika di malam hari akan menyala dan pengendara yang di belakang bisa melihat kalau ada pintu mobil yang sedang terbuka baik teman-teman disini sudah ada hand grid model retrack di atas ini sudah ada kisi AC jadi untuk baris kedua dan baris ketiga tidak kepanasan ya dan untuk tipe venturer disini ada lampu dan joknya juga captain seat ya ada dua doang di tengahnya nah untuk yang tipe ini bahannya fabric bisa diatur maju-mundur dan diatur ke rebahan dan di jok ini sudah ada isofix ya untuk menaruh kursi bayi jadi buat ibu-ibu muda yang ingin membawa bayi jadi praktis cukup bawa kursi bayinya dan taruh di jok baris kedua seperti kita tahu teman-teman Innova Ribbon ini terkenal akan kenyamanannya suspensinya yang empuk irit dan bertenaga jadi jika teman-teman punya keluarga besar cocok membeli mobil ini untuk membawa orang tua, saudara, kakek, nenek, atau lain sebagainya baik teman-teman disini untuk membuka joknya cukup satu kali tekan pantat stable ya jadi cukup sekali joknya akan terbuka memudahkan kita untuk masuk ke baris ketiga kita coba masuk ke baris ketiga tiba di akhir video jika teman-teman menyukai video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah like, komen, dan share jika teman-teman berminat untuk membeli mobil Innova yang saya review ini bisa datang langsung ke Toyota Setia Jaya yang ada di jalan Rai Bogor atau bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini terima kasih